Pada 28 Februari setiap tahun, warga Ibingen Kecamatan Mekek secara rutin melaksanakan santunan anak yatim. Satu hari sebelum acara, semua warga bersepakat menyembeli kerbau yang nantinya akan dihidangkan untuk dimakan oleh anak yatim. Terima kasih telah menonton! Tiba pada hari H, sekitar jam 10 pagi anak-anak yatim sudah mulai berdatangan dengan cara dijemput oleh warga menggunakan mobilnya masing-masing. Tiba pada hari H, sekitar jam 10 pagi anak-anak yatim sudah mulai berdatangan dengan cara dijemput oleh warga menggunakan mobilnya masing-masing. menerima anak-anak yatim dan mempersilahkan mereka untuk beristirahat sebentar di dalam masjid. Sementara kaum ibu mulai berdatangan mengantar nasi, nasi-nasi yang datang dikumpul dulu perkelompok sesuai dusun masing-masing. Terasa semua warga sudah membawa nasi, lalu dihidangkan dengan rapi dan tertip oleh kaum ibu-ibu dengan cara pengambilan acak dari setiap dusun. Selesai dihidangkan dan waktu pun sudah menunjukkan pukul 11.40, lalu warga mempersilahkan anak-anak yatim dengan tertip untuk mendatangi ke tempat nasi yang sudah siap dihidangkan. Warga menemani anak-anak yatim untuk menyantap nasi yang sudah dihidangkan. Begitu terharunya kita melihat wajah-wajah polos mereka yang selalu mengharap belas kasih dari kita semua. Terima kasih telah menonton! Tanpa merasa jenuh dan dengan keikhlasan yang mendalam, warga terus melayani anak-anak yatim untuk makan sepuas-pusnya. Terima kasih telah menonton! Setelah anak-anak yatim selesai makan dan beristirahat sebentar, lalu mereka dipanggil satu persatu oleh panitia untuk diberikan sedikit uang serta satu rantangan nasi untuk mereka bawa pulang. selesai pemberian sumbangan, lalu mereka sudah ditunggu oleh warga di halaman masjid dengan mobil untuk mengantar kembali ke kampung mereka masing-masing. Begitulah yang kami lakukan setiap tahun dalam menyantuni anak-anak yatim, terpuaskan hati kami masing-masing bila melihat wajah-wajah ceria mereka. Terakhir, kami selalu berdoa semoga masih dipanjangkan umur oleh Tuhan agar dapat melaksanakan lagi kegiatan serupa ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!